Hai, aku Serina Devi dari Universitas Tidarmagelang, Fakultas Ekonomi, semester 5, jurusan D3 Akutansi, kelas 1 dengan NPM 19-10-10-2016, ingin memperkenalkan produk yang sangat bermanfaat bagi kita semua. PT Yakut Indonesia Persadang mulai berdiri sejak tahun 1990 dan melakukan produksi pada tahun 1991. Saat ini cabang Yakut sudah tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Sulawesi, dan Kalimantan dengan jumlah karyawan lebih dari 60.000 orang. Nilai-nilai yang dianud oleh semua karyawan yaitu menjalankan misi dan misi, serta semboyan-semboyan Yakut. Visi dari PT Yakut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan suatu masyarakat yang sehat di dalam negeri dan di seluruh dunia. Sedangkan dengan misi PT Yakut adalah menjalankan nilai ilmiah Yakut kepada lebih banyak orang setiap hari dan mengirimkan lebih banyak Yakut setiap harinya. Berperilaku jujur, pekerja keras, dan menampati janji adalah semboyan-semboyan dari PT Yakut. Nilai-nilai inilah yang membuat PT Yakut Indonesia Persadang berkembang dengan terus dan penjualannya menjadi nomor satu di Yakut Group selain di negara Jepang. Yakut atau Yakuruto adalah minuman susu fermentasi yang dibuat dengan cara memfermentasikan susu bubuk skim yang mengandung bakteri asam laknat hidup. Atau biasa disebut dengan Lactobacillus casein shirota strain. Fortifikasi oleh bakteri asam laknat pada susu dapat menghasilkan produk susu fermentasi seperti Yakut, yogurt, dan kafein. Bakteri asam laknat akan menghidrolisis Lactosa yang ada di dalam susu menjadi berbagai macam senyawa karbohidrat yang lebih sederhana. Misalnya, glukosa dan galactosa. Nah, bagaimana aturan untuk meminum Yakut? Mengonsumsi satu botol sehari sudah cukup untuk menikmati manfaat dari Yakut. Minum dua botol Yakut dalam satu hari juga masih dianjurkan. Baik dikonsumsi sebelum tanggal kadar luarsa agar jumlah bakteri Lactobacillus caseinnya tidak berkurang. Nah, untuk orang dewasa, minuman ini disarankan untuk diminum dalam satu atau dua botol seharinya. Kemudian, untuk anak-anak, minuman ini disarankan untuk diminum satu atau dua botol dalam sehari. Namun, yang paling penting dalam meminum Yakut adalah mengonsumsi dengan secukupnya saja. Nah, untuk manfaat-manfaat yang kita dapatkan dalam meminum Yakut yaitu Yang pertama, ada menjaga kesehatan usus. Kemudian, yang kedua, mengatasi sakit lambung. Yang ketiga, mengatasi perut kembung. Yang keempat, Yakut dapat membantu ibu hamil untuk melancarkan buang air besar. Kemudian, yang kelima, berperan sebagai detoks alami untuk tubuh kita. Kemudian, yang keenam, dapat menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Kemudian, yang ketujuh, menurunkan kadar lemak tubuh. Yang kedelapan, Yakut dapat mencegah terjadinya eksim pada kulit. Kemudian, yang kesembilan, mengonsumsi Yakut dapat meningkatkan sistem imun di dalam tubuh. Nomor sepuluh, meminimalisir resiko tubuh terkena penyakit kronis. Yang kesebelas, mencegah infeksi bakteri di lambung. Demikian, manfaat yang dapat kita rasakan saat meminum Yakut. Nah, bagaimana cara penyimpanannya? Nah, penyimpanan yang baik yang dapat kita lakukan yaitu Yakut sebaiknya disimpan di dalam lemari pendingin. Periode simpan Yakut adalah 40 hari sejak tanggal pembuatannya. Bila disimpan dalam suhu di bawah 10 derajat Celcius, jangan dibekukan atau dibiarkan di luar kulkas terlalu lama. Jadi, jangan lupa untuk meminum minuman Yakut. Cintai ususmu dengan minum Yakut setiap hari. Terima kasih telah menonton!